Intro Baik, berjumpa lagi dan kali ini kita akan mengerjakan soal fab matriks di mana diketahui ada matriks E ukurannya 3x3 dan kita harus mencari nilai determinan dari E nya itu berapa maka dengan menggunakan kaidah determinan kita bisa mencari apa yang harus kita cari yaitu determinan dari matriks E yaitu caranya seperti ini ya biar lebih mudah mungkin kita copy dulu matriksnya kemudian caranya pertama kita tulis di paling kanan itu kolom 1 dan kolom 2 dari matriks tersebut yang pertama ini ada 2, 1 per 2 dan 3 ya kemudian kolom keduanya 1, 5 dan men 6 kemudian nanti kita jumlahkan hasil kali dari diagonalnya ya pertama kita kalikan 3 nomor ini kemudian kita jumlahkan dengan 3 nomor ini yang dikalikan kemudian kita jumlahkan dengan diagonal yang ini selanjutnya kita kurangkan dengan diagonal yang berlawanan yaitu yang kita kurangkan dengan yang ini kita kurangkan dengan yang ini dan kita kurangkan dengan hasil kali dari 3 nomor ini 3 unsur itu ya sehingga bisa kita tulis seperti ini angka 2 determinant dari matriks E sama dengan kita tulis sesuai warna garisnya ya pertama 2 x 5 x min 4 ditambah dengan diagonal yang lain yaitu 1 x 2 per 3 x 3 jumlah dengan diagonal yang lain yaitu min 1 kemudian 1 per 2 dan min 6 selanjutnya yang diagonal berwarna biru yaitu kita kurangkan ya negatif dari yang yang dari kiri dulu ya min 1 x 5 x 3 kita kurangkan dengan 2 x 2 per 3 x min 6 kemudian kita kurangi lagi dengan 1 1 per 2 dan min 4 sehingga hasilnya itu sama dengan 2 x 5 x min 4 itu adalah min 40 kemudian ditambah dengan 2 ya maaf saya kasih warna merah juga min 40 ditambah 2 kemudian ditambah 3 ya oke plus kemudian yang berwarna biru ya yang paling kiri itu ada plus 15 kemudian plus 8 ya ya betul dan plus 2 sehingga hasilnya itu sama dengan min 10 dengan begitu kita bisa ambil kesimpulan bahwa determinan dari matrix E adalah min 10 selesai ya sub indo by broth3rmax